Aktor preman pensiun Epi Kusnandar menjalani pemeriksaan kesehatan di Bidokes Polres Metro Jakarta Barat. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, pemeran Kang Mus dalam sinetron preman pensiun itu dinyatakan lelah dan perlu banyak istirahat. Hasilnya perlu banyak istirahat nih Kang Epi ya, kata kanit tiga sat narkoba Polres Jakbar Ibtu Redhitya Alphahendi kepada wartawan, Sabtu, 11 Mei 2024. Dalam proses pemeriksaan tadi, Epi Kusnandar alias Kang Mus dijenguk pihak keluarga. Tadi ada keluarga yang menjenguk, tukas Hendi. Adapun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan aktor senior itu meliputi kesehatan fisik, tes urin, dan sejenisnya. Meski demikian, Hendi menuturkan masih mendalami motif Epi Kusnandar atas kepemilikan ganja seberat 4 gram tersebut. Ya untuk hasilnya masih perlu banyak istirahat nih Kang Epi ya. Untuk pertanyaan yang lainnya? Ada keluarga yang menjenguk kan? Ada keluarga yang menjenguk. Mungkin dari ini alasannya apa sih Pak? Untuk motifnya masih kita dalamin, masih diperdalam dulu. Kita masih punya waktu 3x24 jam dari hari pertama kali kita amankan. Nanti lebihnya akan disampaikan oleh Bapak Kapolres pada saat presi rilis. Itu kapan Pak? Selain ganja? As-sun as possible. Apa pemeriksaan kesehatan? Selain ganja, Pak? Ya. Pemeriksaan kesehatannya terhadap banyak? Ya terhadap kesehatan keseluruhan lah, fisik. Tapi tadi ada tes urin juga? Ya ada tes urin dan segala macam. Baik, terima kasih lebihnya untuk Bapak Kapolres ya. Hasilnya apa? Untuk motifnya masih kita dalami, masih diperdalam dulu. Kita masih punya waktu 3x24 jam dari hari pertama kali kita amankan, katanya. Sebelumnya, aktor sinetron preman pensiun Epikus Nandar ditangkap kasus kepemilikan ganja. Tak sendiri, ia ditangkap bersama Yogi Gambes yang merupakan aktor sinetron serigala terakhir. Dari informasi yang dihimpun, diamankan sebanyak 4 gram ganja kering siap pakai di apartemen Kalibata City. Ada pun penangkapan bermula ketika Yogi memesan kertas papir melalui aplikasi belanja online. Namun ternyata papir tersebut dikirim ke warung Epikus Nandar di kawasan apartemen Kalibata City. Dari kedua orang ini dari salah satunya kami menemukan barbuk narkotika jenis ganja, kata kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawieni Panjoga kepada wartawan, Jumat, 10 Mei 2024, malam. Pihak kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan urin kepada dua aktor tersebut. Dan dua-duanya setelah kami lakukan cek urin awal positif narkoba menggunakan ganja, ucap Panjoga. Saat ini Epikus Nandar yang berpesan sebagai kangmus di sinetron preman pensiun itu bersama Yogi Gambes ditahan. Terima kasih telah menonton!